Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ragilwis Nubagaskara Dari jurusan Penyeluh Peternakan dan Sejahtera Andewan Ingin menjelaskan materi tentang komunikasi interpersonal Pengertian Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih Yang biasanya tidak diatur secara formal dalam komunikasi interpersonal Setiap partisipan menggunakan semua elemen dari proses komunikasi Misalnya, masing-masing pihak akan membicarakan latar belakang dan pengalaman masing-masing dalam percakapan tersebut Elemen-elemen dalam komunikasi interpersonal Sumber sampai penerima Komunikasi interpersonal melibatkan paling tidak dua orang Dimana masing-masing pihak dapat berperan sebagai sumber Yakni membentuk dan mengirimkan pesan dan juga berperan sebagai penerima Yakni menerima pesan 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 merupakan sinyal yang dipandang sebagai stimuli atau ransangan terhadap penerima pesan Dan diterima oleh salah satu indera manusia atau kombinasi dari beberapa indera manusia Encoding Decoding Yang dimaksud dengan encoding adalah tindakan memproduksi pesan seperti menulis dan berbicara Sementara itu yang dimaksud dengan decoding adalah tindakan memahami pesan seperti mendengar atau membaca Media Yang dimaksud dengan channel atau media adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan Yang menghubungkan sumber dan penerima Dalam komunikasi tatap muka, kita mengirim dan menerima pesan melalui lima panca indera yang kita miliki Gangguan Secara teknis gangguan adalah segala sesuatu yang mendistorsi sebuah pesan Atau hal-hal yang mencegah menerima-menerima sebuah pesan Konteks Suatu komunikasi selalu berlangsung dalam sebuah konteks atau lingkungan yang mempengaruhi bentuk dan isi pesan yang akan disampaikan Selain itu, konteks lingkungan dan konteks situasi atau budaya di mana komunikasi terjadi juga dapat mempengaruhi keluaran atau efek yang dihasilkan Etika Komunikasi selalu memiliki konsekuensi Oleh karena itu, dalam berkomunikasi selalu melibatkan etika Komunikasi begitu Pula dalam konteks komunikasi interpersonal Sifat komunikasi interpersonal Menurut Joseph A. De Vito 2013 Komunikasi interpersonal memiliki beberapa sifat Yaitu Komunikasi interpersonal adalah Komunikasi yang melibatkan dua individu atau lebih Yang masing-masing saling bergantung Komunikasi interpersonal berada pada sebuah rangkaian kesatuan Komunikasi interpersonal melibatkan berbagai pilihan Manfaat mempelajari komunikasi interpersonal Dapat mendatangkan manfaat intelektual termasuk di dalamnya pemahaman yang mendapat Mendalam terhadap diri dan orang lain Serta hubungan interpersonal Dapat memberikan manfaat praktis termasuk di dalam pribadinya Di dalamnya pribadi Sosial atau hubungan Dan profesional Komunikasi interpersonal sangat penting bagi kita secara fisik Mereka yang memiliki hubungan interpersonal yang baik lebih sehat secara mental dan fisik Komunikasi interpersonal membantu kita memenuhi kebutuhan sosial kita Kesimpulan Dari kesimpulan penjelasan saya tadi Komunikasi interpersonal adalah Termasuk pesan pengiriman dan penerimaan pesan antara dua atau lebih individu Hal ini dapat mencakup semua aspek komunikasi seperti mendengarkan, membujuk, menegaskan, komunikasi nonverbal, dan banyak lagi Sebuah konsep utama komunikasi interpersonal terlihat pada tindakan komunikatif ketika ada individu yang terlibat tidak seperti bidang komunikasi seperti interaksi kelompok Dimana mungkin ada sejumlah besar individu yang terlibat dalam tindakan komunikatif Baik, itu dia Tadi penjelasan saya mengenai komunikasi interpersonal Sekian dan terima kasih Di subscribe dan saya tunggu komentarnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati